Hai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa lagi di channel saya Yudhiki Chow pada kesempatan kali ini saya akan unboxing ya burung yang saya beli ini ada kacer dan ciplek ya di sini saya membeli 10 ekor ciplek ini adalah burung bahan karena kalau misalkan kita beli banyak itu jatuhnya lebih murah kalau daerah saya nih kalau harga normanya 35.000 kalau misalkan beli borongan seperti ini ya macam kaya 10 bijian lah nah itu dikasih Rp25.000 tapi di sini posisinya burung ini belum ngepuh ya Nah ini langkah yang kemarin saya lakukan cara pengepuhkan burung ciplek ini sangatlah mudah kalau menurut saya ya jadi kalau biasanya nih kalau saya lebih enak nih kalau misalkan cara pengepuhannya nanti langsung sekaligus ya kalau misalkan kita beli banyak begitu pun juga sama kalau misalkan kita membeli burung ciplek satuan ya ini cara cepat untuk mengepuhkan burung ciplek nah disini sebelumnya saya minta maaf banget ya buat om sis semua saya ini baru upload lagi video ya dikarenakan minggu kemarin saya satu minggu sakit ya meriang jadi sekarang saya baru buatkan lagi videonya ya dan disini langsung saya akan kasih tutorialnya ya bagaimana caranya mengepuhkan burung ciplek semi ya ini langkah yang sekaligus ya sepuluh ekor kita purkan bersama ya Oke tanpa lama-lama kita langsung saja mulai videonya ya Bu ya selamat mengepuhkan burung ciplek jadi yang harus kita sediakan itu boleh bebas ya Bu ya biasanya sih eh kita yang lebih cepat itu biasanya pur leopat yang warna hijau ya Om ya jadi disarankan buat untuk burung yang mau dipurkan itu purnya leopatnya warna hijau ya nggak jadi masalah ini berhubung di daerah saya ini kosong jadi saya gunakan ini kenapa saya bilang harus gunakan pur toksong yang warna hijau karena pur toksong warna hijau ini jarang sekali semut ini menggerumuti ya karena kalau misalkan yang kuning ini ini biasanya sering menggunakan semut ya nah ini disini nggak apa-apa segini ya ini segini kita taburkan kita taburkan disini ini cara cepat saya kalau untuk pengepuran burung ciplek ya seperti ini lalu kita potong-potong ini dipotong dua ya satu ekor itu kita potong dua kita nah jumlahnya agak banyak jadi saya perbanyak lagi Om ya jadi ini cukup sampai sore diusahakan buat omku semua kalau misalkan burung ini baru beli nih saya baru beli kemarin sore nih ya baru beli kemarin sore diusahakan pas datang ke rumah itu jangan dulu langsung dipurkan ya omku ya karena burung itu bisa kaget kalau misalkan dia langsung dipurkan biarkan dia istirahat dulu dipurkan ulat hongkong dulu ya itu yang biasanya yang menyebabkan burung itu nggak doyan makan jadi bisa mati kalau misalkan yang seperti itu ya nah ini seperti ini ya omku ya ini seperti ini pemotongannya ini cukup seperti ini kita kasih pemanis jangkrik ya jangkriknya diusahakan jangan terlalu banyak ya omku ya kita kasih minimal kita potong kepalanya kita bagi dua disini ya apa-apa kita kasih yang kecil juga yang penting posisi jangkriknya besar ya omku ya tiga tiga ada lagi cara yang lebih cepat ya biasanya kalau misalkan nih buat om sih semua kita punya ciplek nih di rumah satu misalkan kita beli lagi di om yokan nah yang di rumah itu udah ngepur ya Nah itu lebih bagus kita satukan si burung bahan yang kita beli dari om yokan itu kita bisa satukan yang sudah ngepur nanti dia akan ikut ya akan ikut ngepur juga seperti itu yang saya lakukannya ini seperti ini ya jangkriknya saya gunakan lima dulu untuk pemancing dan pemanis ya omku ya kita masukkan oke sorry kita masukkan ini kita mesti ekstra hati-hati ya karena ini bekas jalak kebau ya jalak kebaunya udah saya jua begitu anak kan saya jua ya saya nggak kuat melihara jalak kebau itu karena terlalu rakus ya karena di channel ini om ya channel ini kita nggak bahas tentang satu burung saja ya kalau misalkan kita bahas satu burung aja nanti buat om sih sebuah bosen ya oke kita langsung masukkan teman 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 Oke, tahap selanjutnya Nah, disini ada air ya, ya ini memang air ya Oke, kita tuangkan lagi purnya Nah, seperti ini Oke, tuangkan lagi purnya seperti ini Kita aduk-aduk Nah, seperti ini fungsinya Nah, nanti biar si burung ini haus Minum air ini Jadi, dia makan ulat tongkong dan makan jangkri Serta minum air ini Semuanya berbau dengan pur Nah, nanti ini akan adaptasi ya Jadi, biarkan dia ini Supaya tidak aneh mencium bau pur Seperti ini yang saya lakukan ya Kita kasih dua ya Karena jumlahnya banyak Kita kasih airnya dua Takutnya dia haus Dua buta minum Oke, kita cocek lagi Sip Kita kasih airnya lagi Ini kita mesti hati-hati ya Kemarin saya melakukan seperti ini Hampir saja satu ekor lepas Oke Nah, jadi Seperti ini ya Insya Allah nih ya Dua hari juga cepat ngepun Karena kemarin Saya sudah lakukan ini Alhamdulillah Minta ini ya Di sini terlihat Alhamdulillah Ada sebagian yang sudah ngepun Tapi nanti Saya akan maksimalkan ya Supaya tidak ada putih-putih Seperti ini ya Oke lah Ini pokoknya Sangat cepat Cara ini ya Silahkan Yang mau coba dengan cara ini Mungkin cukup sampai disini dulu Video dari saya Tentang cara pengepunan Boru ciplek Bahan dari Om Jokan Semoga ini bermanfaat Buat kamu semua Jangan lupa dukung terus Channel Yudi Kicau Nyalakan lonceng notifikasinya Agar om selalu dapat notifikasi Video itu baru dari channel Yudi Kicau Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton